Halo selamat siang waktu Indonesia Selamat bertemu kembali di acara Saturday Night Let's Talk kali ini Iris 36 kita sudah ketemu Mbak Riri disini langsung saya invite aja Halo Mbak Riri silahkan request join Semoga langsung bisa diterima Halo Mas Jadi kayaknya sama-sama baru bangun ya Saya juga baru bangun Mas Farid juga baru bangun Disini sama nih ini Apalagi lagi hujan gede nih Mas Farid Jadi Iya emang waktunya enak buat Gimana Mas Gak ada acara hari ini Biasanya sibuk banget Alah enggak ah biasa aja Kali-kali tidur siang lah ya Sampai malam Sampai habis trawe itu acara apa yang sama Ahmad Dahlan itu Sambat dengerin Yang sama Ahmad Dahlan siapa Mas? Sama Universitas Muhammadiyah Kalau enggak salah ya Yang acara trawe Trawe Oh ini Iya Yang ini ya Yang apa namanya Yang majelis Helpful Fudul ya Public review itu Aduh Nggak dimalu kita Ntar lampunya Biar ini Biar kelihatan terang juga Kayak Mas Farid Nah gitu Terangan ya kayaknya ya Jam berapa Mas disana Masya Allah Ini perjuangan luar biasa ini Di Amerika ini Masya Allah Jam berapa disana Mas Sahar Jadi kita masih boleh minum Ini udah Pahalanya udah melebihi tahajud ini Mas Farid Kemarin Kemarin hari Rabu Acara Kartinian kan Kita bikin acara Sama JBI Terus Iya Saya ngeliat tuh flyernya Di kampus lagi banyak acara juga Jadi Kesana kemari Iya Teman-teman saya nih Yang pada Masuk nih Farid Mas Taufik Waduh Malu nih kita ditontonin Banyak orang ini Gak apa-apa Ya udah kita mulai aja ya Iya silahkan Mas Farid Monggo Iya Selamat Siang Selamat sore Teman-teman yang ada di Indonesia Indonesia bagian barat Bagian timur Bagian tengah Semoga udah Khususus untuk Mbak Riri Terima kasih banyak Sudah langsung Tergabung Dan menerima undangan kami Untuk Menjadi Teman diskusi Dalam Saturday Nights Which Let's Talk Kali ini adalah Edisi 36 Spesial Ramadhan Karena memang Dilaksanakan di Bulan Ramadhan Kita berusaha Memanfaatkan Untuk semangat Produksi Pengetahuan Kali ini Kita mengangkat tema Sangat spesial Yaitu Islam Nusantara Dan toleransi Keragaman Gender Itu salah satu tema Yang kita angkat Di Edisi Ramadhan ini Selain dua tema sebelumnya Kita mengangkat tentang Feminisme Islam Dan Mengangkat tema Tentang Islam Dan perkawinan anak Jadi Kita punya Kesempatan Untuk melakukan Live on Instagram Edisi Ramadhan Selama tiga kali Dan ini adalah Edisi ketiga Atau edisi menutup Islam Nusantara Dan toleransi Keragaman gender Dan seksual Kita sudah punya Tamu Mbak Riri Hariro Nanti saya Saya perkenalkan khusus Tapi sebelumnya Mungkin Sedikit pengantar ya Apa namanya Kenapa kita mengangkat tema Islam Nusantara Dan toleransi Keragaman gender Dan seksual ini Mengapa Mungkin pertanyaan pertama Yang penting sekali Dipikirkan adalah Mengapa Kita perlu Menghadirkan Diskurs Tentang Toleransi Keragaman gender Ketika membicarakan Tentang Islam Nusantara Atau sebaliknya Kenapa Islam Nusantara Perlu dimunculkan Dalam Upaya kita Membangun Sikap Cara berpikir Etitude Dan mungkin Malah lebih dalam Yaitu sistem sosial Yang toleran Yang inklusif Terhadap Keragaman gender Ini Jadi Itu pertanyaan Kita Yang Salah serta Mendorong kita Untuk Menghadirkan tema ini Mengapa perlu Islam Nusantara Dalam Diskurs Keragaman gender Sebaliknya Kenapa Diskurs Keragaman gender Itu perlu juga Dihadirkan dalam Kuacana Dalam Gagasan kita Tentang Islam Nusantara ini Kita tahu saat ini Apa namanya Mungkin secara kasat mata ya Nggak perlu Analisis Analisis Selamat Kita sedang Mengalami Semacam Mungkin Bahasa kerennya The rise of Fundamentalism Atau Konservatif Turn Dan seterusnya Sikap Untuk menunjukkan diri Secara eksklusif Berdasarkan Pilihan Agamanya Masing-masing itu Sangat kuat Seperti itu Dan Apa namanya Dan Apa Persembangannya itu Terjadi saat Bersamaan Juga Muncul Tren Menguatnya Politik Identitas Seperti itu Yang akibatnya Salah satunya Karena Memang Politik Identitas itu Adalah Keren yang Sangat eksklusif Di tengah Masyarakat Dan negara Yang belum Sepenuhnya Memang Selama ini Juga belum Sepenuhnya Toleran Belum Sepenuhnya Meng-ignore Hak-hak Kelompok Minoritas Gender Dan seksual Muncurnya The rise of Fundamentalism Politik Semakin Menguatkan Tren Untuk Tidak Friendly Untuk Tidak Meng-acknowledge Bahkan Untuk Lebih Diskriminatif Setara-terangan Terhadap Mereka Yang Mengidentifikasi Diri Sebagai Kelompok Minoritas Gender Gender Yang tidak Normatif Jadi Ketika Muncul Gagasan Islam Nusantara Yang salah satu Tagline-nya Salah satu Apa namanya Gagasan Paradigma Yang dimunculkannya Adalah Soal Inklusifitas Toleran Maka Pertanyaan Tentang bagaimana Islam Nusantara Juga Menjadi bagian Dari kerja Membangun Toleransi Keragaman Gender Itu menjadi Penting Artinya Ketika ada Gagasan Keberagamaan Untuk Menguatkan Toleransi Inklusifitas Maka Kenapa Tidak Mengunculkan Bebas Secara Khusus Terhadap Keragaman Gender Ini Artinya Kalau Tidak Pada Islam Nusantara Mudahnya Yang secara Mendeklare Sebagai Islam Yang Inklusif Sebagai Islam Yang Toleran Pada Islam Yang mana Lagi Misalnya Kita bisa Berharap Upaya-upaya Pemikiran Membangun Sikap Dan Cara Berfikir Yang toleran Terhadap Keragaman Tunggu Tunggu Dan Seksualitas Yang tidak Normatif Ini Bisa Dibebankan Bisa Ditujukkan Jadi Kita punya Harapan Pada Islam Nusantara Islam Nusantara Tidak Boleh Lari Lagi Ketika Teman-teman Yang Berharap Banyak Muncul Keberagamaan Yang toleran Seperti Ini Kemudian Punya Ide Bukan Memanfaatkan Tapi Memberdayakan Mencari Opportunity Pada Islam Nusantara Sehingga Upaya kita Untuk Membangun Sikap Cara Berpikir Mungkin Hal-hal Yang Lebih Tidak Terlalu Abstrak Seperti Kebijakan Kemudian Juga Hal-hal Lain Terpenuhi Karena Sekarang Kita Punya Islam Nusantara Jadi Itu Yang Mungkin Yang Ingin Kita Bicarakan Tapi Mungkin Yang Perlu Ditegaskan Adalah Bahwa Kita Tidak Membicinkan Hal-hal Yang Terlalu Detail Bagaimana Strategi Seperti Itu Tapi Yang Lebih Penting Adalah Pembicaraan Islam Nusantara Memiliki Paradigma Toleransi Seperti Apa Paradigma Mereka Khusus Terkait Dengan Keragaman Gender Seperti Itu Apa Namanya Epistemologinya Apa Sepertilah Cara Berfikirnya Apa Terutama Kita Menggabungkan Islam Karena Islam Nusantara Bisa Jadi Islam Ditambah Nusantara Sama Dengan Islam Nusantara Misalnya Nilai 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 Nusantara Apa Yang Ingin Dimunculkan Menjadi Fondasi Menjadi Bapak Membangun Atau Untuk Mengupayakan Hadirnya Sikap Toleran Dan Beragaman Jika Kira Seperti Itu Iya Kayaknya Pengantarannya Udah Komprehensif Ini Mas Sama-sama Baru Bangun Disana Bangun Tengah Malam Disini Bangun Siang Tadi Padahal Ditungguin Supaya Maksudnya Gak Tidur Tapi Karena Nunggunya Di sofa Jadinya Ketiduran Juga Kalau Siang Terus Bangun Tanggung Biasanya Malah Lebih Lemes Tapi Gak Oke Sekali lagi Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Yang sudah Bergabung Di Saturday Night Live With Let's Talk Edisi 36 Dengan Tema Islam Santara Dan Toleransi Keragaman Gender Dan Seksual Sebelum Saya Memulai Dan Mbak Riri Memulai Diskusi Saya ingin Memperkenalkan Mbak Riri Dulu Memperkenalkannya Gak usah Panjang-panjang Mas Pemikiran Islam Pasti sudah Sangat Kenal Dengan Mbak Riri Mbak Riri Hariroh Mbak Saat ini Adalah Dosen Di Universitas Nahdotul Ulama Indonesia Universitas Di Jakarta Ngajar apa Mbak Saya Ngajar Banyak Kebetulan Kalau Semester Ini Mas Ini Mudah-mudahan Malas Semester Saya Juga Pada Join Mungkin Karena Waktunya Juga Jury Time Harusnya Saya Tadi Ngajar Tapi Saya Bilang Karena Topiknya Relevan Jadi Ya Udah Sekalian Aja Nanti Ikut IG Live Let's Talk Karena Saya Sekarang Ini Ngajar Tentang Isu-isu Minoritas Di Indonesia Muslim Minoritas Sebenarnya Lebih baik Itu Kemudian Ngajar Sejarah Perempuan Pokoknya Macem-macem Apa yang Kosong Kita Ambil Sesuai Dengan Ini Kadang-kadang Ngajar Bahasa Inggris Juga Susah Banget Malah Saya Disuruh Ngajar Bahasa Inggris Bisa Ngomong Bahasa Inggris Tapi kan Ngajar Itu Beda Ya Sudah Saya Suruh Ini Aja Saya Suruh Apa Nerjemahin Aja Nanti Terus Kita Bahas Tentang Islam Islam Nusantara Dan Keadilan Gender Kemarin Semester Yang Kemarin Saya Bicara Tentang Bangunan Bangunan Islam Nusantara Lebih Ke arah Bagaimana Sebenarnya Secara Konseptual Islam Nusantara Itu Diinterpretasikan Dan Bagaimana Kaitannya Dengan Isu-isu Aktual Itu Menarik Sekali Juga Termasuk Udah Pastilah Kalau Namanya Aktivis Gender Ngajar Apa Aja Udah Pasti Perspektifnya Gender Ngajar Pasti Relatenya Ke Isu Perempuan Itu Udah Otomatik Saya Kira Hampir Semua Akhir Perempuan Yang Ngajar Apapun Yang Mungkin Orang Biasa Nggak Punya Perspektif Nothing To do With Women Tetapi Tetap Aja Selalu Kaitkan Dengan Isu Kestaraan Gender Itu Udah Pasti Mungkin Nanti Bisa Jadi Subjek Sendiri Bagaimana Feminist Itu Jadi Knowledge Carrier Di Berbagai Bidang Jadi Yang Situasi Pengetahuan Pengetahuan Feminis Dan Yang Yang Berdua Mbak Riri Juga aktif Di Fatahat NU Kenapa Mbak Riri Juga aktif Di Fatahat NU Oh iya Masih Alhamdulillah Masih Masih Di Fatahat NU Kebetulan Banyak Memegang Untuk Penanganan Kasus Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Juga Anak Jadi Di Fatahat NU Kami Punya Lembaga Layanan Yang Memang Kami Dedikasikan Kami Hidmatkan Berhidmat Untuk Para Perempuan Korban Dan Anak Mas Jadi Gak Jauh-jauh Dengan Pekerjaan Saya Dulu Di Komnas Perempuan Terus Mbak Riri Juga Direktur Eksekutif Di Aliansi Indonesia Damai Salah Satu Organisasi Penting Walaupun Belum Terlalu Lama Tapi Sudah Sangat Penting Berkontribusi Sangat Penting Dalam Berbagai Isu Peace Building Peace Building Pembangunan Perdamaian Banyak Persentuhan Dengan Isu-isu Radikalisme Dan Terorisme Dan Kebetulan Kan Menjadi Bagian Itu Di Majelis Ulama Itu Baru Saja Baru Sekitar Setengah Tahunan Ini Diminta Bergabung Di Majelis Ulama Indonesia Untuk Badan Pencegahan Ekstrimisme Dan Terorisme Ya Selalu Begitu Mas Karena Biasanya Pengurusnya Kebanyakan Laki-laki Mereka Butuh Kota Perempuan Gitu Tapi Saya Kira Bagus Karena Memang Tentutan Organisasi Saat Ini Saya Kira Perempuan Juga Melakukan Reclaiming Their Space Jadi Ketika Misalnya Di BPET Tadinya Isinya Cowok Semua Terus Diprotes Ini Kenapa Semuanya Isi Cowok Padahal Kalau Di Indonesia Isu Radikalisme Sudah Merambah Ke Keluarga Makanya Harus Ada Perempuan Perempuan Yang Masuk Nah Karena Di MUI Itu Representasi Ormas Akhirnya Diambillah Dari Muhammadiyah Terus Kemudian Diambillah Saya Yang Dari NU Seperti Itu Ceritanya Masuk Ke BPET MUI Saya Bikin Itu Perkembangan Penting Bukan Cuma Untuk Isu Terorisme Sendiri Tapi Untuk MUI Sendiri Betul Betul Jadi Kalau dulu Kan Perempuannya Hanya Masuk Di Departemen Perempuan MUI Dan Anak Tapi Sekarang Sudah Masuk Hampir Di Seluruh Bidang Selalu Ada Representasi Perempuannya Which is Good Kalau Menurut saya Yang Pasti Mbak Riri Ada Pernah Menjadi Komisioner Di Komisi Nasional Antikerasan Terhadap Perempuan Atau Kemenang Perempuan Dari 2015 Sampai Tahun 2019 Ya Untuk Menudikan Mbak Riri Alumni MAPK Kemudian Ke Ketika Sariah Bukan Usuludin Mas Usuludin Sama Seperti Saya Berarti Ya Basically Mas Farid Sama Saya Mirip Karena Lih Di MAPK Terus S1 Di IIN Di Usuludin Sama Kan Terus Di Ohio University Juga Sama Jadi Kita Nggak Tau Kenapa Bisa Sama Ya Mas Secara Pendidikan Ini Jangan Jangan Saya Yang Terinspirasi Dari Mas Farid Sepertinya IIN Di Southeast Asian Studies Lagi Ya Ngambil Ini Juga Minor Women And Gender Studies Sama Mas Farid Juga Dulu Begitu Profesor Profesor Kita Sama Lagi Profesor Risa Whitson Ya Kan Mbak Riri Kalau nggak Salah Nulis Tentang Feminisme Pesantren Betul Saya Nulis Lebih Luas Tentang Progresif Feminis Islamik Progresif Muslim Feminis Di Indonesia Ya Salah satu Juga Feminisme Feminisme Yang tumbuh Di pesantren Itu Jadi Mungkin Banyak Yang sama Yang disampaikan Di kedua Tesis Ya Bedanya Mas Farid PhD Sayangnya Belum Nah itu Bedanya Itu Situ Itu Beda Jauh Banget Ya Jadi Itu Mbak Riri Sekali lagi Saya Sampaikan Pendidikannya Pernah Di Madrasa Alia Program Khusus Salah Satu Model Pendidikan Keislaman Dilever SLTA Yang Cukup Berhasil Kemudian IIN Sunan Kalijaga Di Fakultas Usuluddin Dan Akhirnya Mendapat MA Dari Ohio University Untuk Sotis Asian Studies Dengan Tesis Teng Teng Perempuan Gerakan Perempuan Muslim Di pesantren Ya Gerakan Perempuan Muslim Di pesantren Pesantren Ya Dan Analisa Negosiasi Antara Budaya Agama Dan Modernitas Modernitas Ya Mbak Riri Juga Aktivismenya Di bidang Gender Di bidang Women's Study Dan Juga Di bidang Gerakan Peragamaan Islam Sering disebut Jadi Mbak Riri Ada Apa namanya Sumber informasi Yang sangat penting Untuk membicarakan Tentang tema Yang akan kita Angkat Hari ini Yaitu tentang Islam Nusantara Dan Dalam konteks Dengan toleransi Keragaman Gender Dan seksual Terima kasih Kepada teman-teman Yang hadir Di sini Jika punya Pertanyaan Atau komentar Bisa disampaikan Di ruang chat Nanti kita bacakan Oke kita mulai aja Obrolan kita Santai Sekali lagi Bahwa Santai aja ya mas Santai aja ya Santai aja Itu diskusi publik Jadi Apa namanya Semua bisa terlibat Minimal terlibat Memikirkan Apa yang kita Bicarakan Hari ini Berkait tema ini Kalaupun bertanya Itu bukan berarti Seperti ujian Untuk langsung Dijawab Dan segalanya Ini lebih berdialog Bagaimana Merespon Isu Atau merespon Problem Seperti itu Oke Kita langsung Ke laptop Sebelum kita Melihat Lebih jauh Kaitan antara Islam Nusantara Dengan keragaman Gender Kita perlu Memahami dulu Islam Nusantaranya Sendiri Sebenarnya Kalau Kita bicara Tentang Islam Nusantara Apa sih Yang dipahami Sebagai Gagasan Islam Nusantara Ini Apakah Merujuk Merujuk gagasan Merujuk Apa namanya Institusi tertentu Ada Entitinya Misalnya Kayak gitu Atau sekedar Buah gagasan Dan pemikiran Keagamaan Iya Jadi Sebenarnya Tidak ada Definisi Yang Apa ya Yang tunggal Kalau kita bicara Soal Islam Nusantara Is Dada Dada Gitu Itu sebenarnya Tidak ada Dan itu Memang Menurut saya Ada kesengajaan Untuk membuka Ruang yang luas Terkait dengan Interpretasi What is Islam Nusantara Bahkan Secara term Kalau kita Mau bicara Soal Historis Secara term Memang Ini Seolah-olah Belong To Nakhlatul Ulama Karena itu Pernah Menjadi Sebuah Isu Yang Khusus Yang memang Dimunculkan Pada Muktamar NU Ke 33 Dijombang Tahun 2015 Kalau tidak salah Dan NU Membawa Bendera Islam Nusantara Yang kemudian Beberapa Saat Kemudian Muhammadiyah Membawa Islam Berkemajuan Seperti itu Jadi As a brand As a term Itu memang Muncul Istilahnya Dekat Dengan Komunitas Nakhlatul Ulama Tetapi Sebagai Sebuah Live reality Ya Islam Nusantara Itu adalah Islam yang Dipraktekkan Ribuan tahun Ya Oleh Umat Islam Tidak hanya Di Indonesia Tetapi adalah Di Asia Tenggara Gitu Dimana Ini adalah Islam Yang Embrace Yang Apa namanya Welcome Terhadap Diversity Terhadap Plurality Kehidupan Yang memang Itu eksis Di South East Asia Di Asia Tenggara Gitu Dan ini Tercatat Sangat baik Sebenarnya Di dalam Dokumen Dokumen Para Apa ya Antropolog Ya Zaman Penjajah Dulu Ya Di Dokumen Dokumen Juga Nusantara Itu Tercatat Dengan Baik Ya Yang ini Memang Memberikan Nuansa Yang berbeda Gitu Dengan Praktek Keislaman Yang Ada di Daratan Yang lain Let's say Middle East Misalnya Jadi Karakter Islam Nusantara Salah satunya Adalah Dia Embracing Plurality Diversity Gitu Yang kedua Dia Sangat Apa namanya Menghormati Tradisi Yang sudah Berkembang Nah Biasanya Kalau kita Merujuk Itu adalah Merujuk Kepada Bagaimana Islam Itu Diajarkan Oleh Para Wali Songo Yang Tidak Mengajarkan Islam Secara Kaku Tidak Mengajarkan Islam Melalui Pedang Sebagaimana Kalau kita Bicara Soal Turki Usmani Soal Penyebaran Islam Di Jazirah Arab Tapi Ini adalah Melalui Spiritualitas Yang itu Sangat Apa namanya Berkelindan Dengan Praktik-praktik Budaya Yang ada Di masyarakat Gitu Yang pada Waktu itu Sebenarnya Mereka sudah Memiliki Sistem Religi Sendiri Gitu ya Seperti itu Kemudian Islam datang Islam Apa namanya Banyak Diterima Karena memang Kemudian Islam pada Waktu itu Yang datang Ke Indonesia Itu memang Juga Mengadopsi Apa yang Saya sebut Yang biasanya Kalau di fakultas Islam Nusantara Kita sebut sebagai Kosmopolitanism Islam Karena Islam Di Indonesia Ini kan Islam Islam di Nusantara Khususnya juga ya Itu berasal Dari India Ya Para sodagar Dari India Berasal dari Arab Berasal dari Cina Bahkan Sebagian berasal Dari Eropa Gitu Seperti itu Mas Farid Jadi Kalau ditanya Soal apa Itu Islam Nusantara Memang tidak ada Definisi Definisi Yang kaku Tetapi Kalau ditanya Soal ciri-ciri Soal values Yang dibangun Oleh Islam Nusantara Maka itu adalah Nilai-nilai Yang Seperti saya Sebutkan tadi Dia sangat terbuka Dengan pluralism Dengan plurality Dia kemudian Dia kemudian Apa namanya Ramah terhadap Budaya lokal Tentu saja Budaya lokal Tidak semua budaya lokal Budaya lokal yang memang Memiliki Apa Karakter Local wisdom Misalnya gitu ya Dan yang ketiga Saya kira yang penting Juga ini adalah Sifatnya Kosmopolitan Jadi dia itu Adaptif Terhadap Perkembangan Zaman Adaptif Terhadap Dinamika Dari kehidupan Masyarakat Islam itu sendiri Karena pada dasarnya Apa namanya Agama itu kan Tidak bisa Dipisahkan Dengan budaya Jadi ketika Budaya berubah Ketika zaman berubah Maka mau Tidak mau Agama juga harus Merespon Perubahan itu Nah Yang ketiga Ini Yang Apa Yang juga Muncul Agak khas Terkait dengan Islam Nusantara ini Adalah Ingin menunjukkan Apa Local pride Kalau kita menyebut gitu Mas Terutama Di tengah Menguatnya Arus Konservatisme Arus Ekstrimisme Ini terutama Belakangan Sebenarnya ya Belakangan Terutama ketika Munculnya Apa ya Violent Ekstrimisme Yang melanda Banyak negara Muslim Termasuk Munculnya Daesh Munculnya ISIS Dan munculnya Apa namanya Kelompok Wahabi Salafi Yang begitu Kuat Masuk Istilahnya Islam transnasional Yang mulai Masuk ke Indonesia Dan kemudian Mereka Anti terhadap Tradisi Mereka Membit Ambilahkan Praktek-praktek Keberagamaan Yang sudah Apa namanya Berjalan secara Turun-temurun Maka ini Islam Nusantara Menjadi Semacam Benteng Sebenarnya Terhadap Penetrasi Dari Ideologi-ideologi Transnasional Yang itu Sebenarnya Bertentangan Dengan Budaya Dengan Tradisi Dari Kehidupan Keagamaan Yang selama ini Banyak dipraktekan Di Indonesia Ataupun Di kawasan Asia Tenggara Saya kira Mungkin itu Mas Warid Kalau kita Mau Apa namanya Sedikit Mengulik Terkait Dengan Apa itu Islam Nusantara Dan Jiri-jirinya Sebenarnya Masih banyak lagi Tapi In shot Itulah Perlu Apa namanya Pembahasan khusus Tentang Islam Nusantara Sendiri Dari Asam Z Bisa kenal Lebih dalam Tapi tadi Sudah Beberapa Informasi Kunci Disampaikan Mbak Riri Tidak ada Semacam Definisi Yang definitif Untuk menunjukkan Siapa Itu Islam Nusantara Islam Nusantara Lebih pada Gagasan Islam yang Toleran Islam yang Kosmopolitan Islam yang Memberi tempat Pada Keragaman Memberi tempat Pada Lokalitas Tentu Lokalitas Lokalitas Yang Sesuai Dengan Misi Islam Sebagai Islam Yang Ramadhan Alamin Dan seterusnya Seperti itu Itu Betul Mas Arif Kemudian Dikonseptualisasi Dengan Islam Nusantara Untuk memberi Gambaran Betapa Kayanya Nusantara Dengan tradisi Yang mendukung Pluralisme Tadi Yang mendukung Keragaman Yang mendukung Sikap Penerimaan Terhadap Perbedaan Seperti itu Islam Nusantara Itu Lebih kepada Konseptualisasi Tentang Keberagamaan Tentang Keislaman Yang merujuk Pada Penerimaan Terhadap Keragaman Tadi Sikap Terbuka Pada Segala Perbedaan Seperti itu Seperti Ditunjukkan Oleh nilai-nilai Kenusantaraan Itu Apa Nggak Cukup Dengan Kata Islam Yang Tunggal Tanpa Harus Kenusantaraan Karena Mungkin Ada yang Protes Memang Selama Selama Ini Islam Nggak Seperti itu Islam Nggak Punya Nilai Karena Kita Lagi Bicara Di level Metodologi Dulu Atau Cara Berpikir Atau Agama 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 Toleran Agama Yang Kosmopolitan Agama Yang Terbuka Pada Perbedaan Dan Keragaman Itu Mungkin Kalau Ada Yang Protes Seperti itu Seperti apa Bukan Kalau Ada Mas Itu Sudah Diprotes Banyak Soal Itu Jadi Bahkan Majelis Ulama Indonesia Sumbar Itu Menganggap Bahwa Islam Nusantara Itu Ajaran Sesat Katanya Itu Dan Banyak Sekali Perdebatan Terkait Dengan Soal Islam Nusantara Ini Kenapa Harus Diembel-embeli Nusantara Kenapa Nggak Islam Islam As it Is Universal Kayak Gitu Ya Betul Islam Sebagai Agama Islam Is Islam Tetapi Bagaimana Agama Itu Dipraktekan Menjadi Living Reality Dari Masyarakat Ya kan Berbeda-beda Bisa Dibayangkan Islam Di Indonesia Sudah pasti Beda Dengan Islam Di Saudi Arabia Islam Di Pakistan Sudah lain Islam Di mana Lagi Turki Even Di Malaysia Mungkin Agak mirip-mirip Kalau Satis Asia Kayaknya mirip-mirip Tetapi Islam Di Afrika Itu Perbedaannya Bukan Hanya Perbedaan Bagaimana Mereka Menafsirkan Islam Mempraktekan Ajaran Islam Kita Juga Punya Keragaman Yang Luar Biasa Di Dalam Sistem Misalnya Let's say Fikih Ada yang Shafi'i Hanafi Maliki Dan Sebagainya Dan Itu Kemudian Berkelindan Juga Dengan Praktek-praktek Kebudayaan Yang Ada Di Masing-masing Tempat Nah Kenapa Perlu Ada Semacam Penegasan Kalau Saya Bilang Sebenarnya Itu adalah Penegasan Penegasan Itu dalam Konteks Untuk Ini Mas Dalam Konteks Untuk Meneguhkan Nilai-nilai Substantif Dari Islam Itu Sendiri Nah Ini Kan Islam Lusantara Ini Kan Seperti Merek Lokal Nah Kalau Dibawa Keluar Negeri Itu Biasanya Gus Yahya Ketum Kita Di PBNU Saat Ini Itu Dia Menyebutnya Sebagai Islam For Humanity Atau Tadinya Humanitarian Islam Tapi Kayaknya Secara Bahasa Itu Tidak Cocok Katanya Banyak Banyak Scholar Dari Barat Itu Kayak Gak Cocok Banget Di Menentukan Islam Islam For Humanity Jadi Sebenarnya Ini Ingin Meneguhkan Kenapa Harus Kasih Embel Embel Sebenarnya Ingin Meneguhkan Bahwa Ini Adalah Apa Namanya Islam Yang Selama Ini Memang Memiliki Ciri Khas Terkait Dengan Nusantara Karena Kalau Kita Bicara Dalam Konteks Akademik Mas Ya Ini Dulu di Ohio Saya Banyak Baca Alhamdulillah Buku-buku Bagaimana Western Scholar Memandang Islam Yang seringkali Mereka Hanya melihat Islam Itu dari Kacamata Timur Tengah Padahal Padahal Kalau Kalau Kita Lihat The Majority Of Muslims Itu Adanya Di Southeast Asia Dan Terbesar Ada Di Indonesia Di Indonesia Ini Adalah The Muslim Population In The World Gitu Ya Yang Itu Kalau Di Total Antara Penganut Islam Di Saudi Arabia Sampai Afrika Dengan Penganut Islam Yang Ada Di Indonesia Itu Lebih besar Yang Ada Di Indonesia Seperti itu Dan Western Scholar Selalu Memandang Bahwa Islam Yang Murni Itu Yang Ada Di Timur Tengah Yang Ada Di Arab That's The Pure Islam Jadi Seolah-olah Ada Islam Murni Dan Islam Yang Berkembang Di Asia Tenggara Ini Islam Yang Sinkretik Mereka Nyebutnya Bahkan Saya Lupa Salah Satu Scholar Yang Saya Baca Itu Menyebut Istilahnya Less Islam Jadi Seolah-olah Di Asia Tenggara Di Indonesia Ini Islam Yang Gak Murni Islam Yang Sinkretis Seperti Itu Yang Itu Tentu Saja Menganggap Bahwa Seolah-olah Praktek Keberagaman Islam Kita Ini Inverior Dibandingkan Dengan Praktek-praktek Keislaman Yang Ada Di Saudi Arabia Dimana Islam Itu Berasal Nah Ini Pandangan Ini Dulu Cukup Dominan Baru Kemudian Setelah Mereka Datang Ada Peneliti Peneliti Baru Islamis Baru Di Asia Tenggara Kemudian Mereka Baru Sadar Bahwa Itu Nonsense Bicara Soal Pure Islam Dan Sinkretis Islam Karena Sebenarnya Memang Tidak ada Satu Wajah Islam Yang Single Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Konteks Sosial Politik Dan Juga Kebudayaan Dimana Islam Berkembang Saya yakin Islam Di Amerika Pun Sudah Pasti Beda Misalnya Islam Di Tempat Lain Seperti Itu Jadi Sebenarnya Memberikan Takline Atau Memberikan Term Tertentu Itu Memiliki Makna Untuk Meriklaim Nilai-nilai Adiluhung Yang Yang Sebenarnya Diajarkan Oleh Islam Jadi Kalau Islam Nusantara Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Itu Selalu Menjadi Rahmat Buat Semuanya Bukan Hanya Buat Manusia Tapi Juga Buat Lingkungan Buat Tumbuh-tumbuhan Dan Sebagainya Jadi Seperti Itu Muhammadiyah Juga Punya Islam Berkemajuan Misalnya Dulu Ketika Apa Namanya 11 September Itu Perdana Menteri Malaysia Menyebut Islam Haldori Ya Mengunculkan Islam Haldori Gitu Ya Terus Kemudian MUI Punya Islam Wasatiyah Misalnya Itu Ya Itu Sebenarnya Menurut saya Itu Tidak Masalah Karena Sebenarnya Itu Untuk Meneguhkan Nilai-nilai Islam Yang Selama Ini Itu Apa Terkorup Ya Oleh Aksi-aksi Atau Oleh Tindakan-tindakan Orang-orang Yang Mengatasnamakan Islam Tetapi Pada Saat Yang Sama Sebenarnya Dia Sedang Apa Namanya Merugikan Islam Itu Sendiri Atau Mereduksi Nilai-nilai Dari Islam Itu Sendiri Gitu Jadi Islam As It is Itu Menurut saya Memang Tidak Cukup Gitu Gitu Itu Penjelasan Dan Pengaparan Yang Sangat Penting Banyak Takeaway Point Yang Bisa Kita Ambil Pertama Tentang Apa Namanya Klaim Islam Yang Memang Memiliki Segala macam Nilai Yang Mendukung Sikap Toleransi Sikap-sikap Inklusif Seperti Itu Tapi Doktrin Itu Adalah Doktrin Kita Bicara Di Level Yang Mbak Riri Dibilang Tadi Living Islam Experience Islam Islam Yang Dicoba Dibumikan Realitas Sosial Islam Yang Bisa Dikak Kelihatan Wujudnya Sehari-hari Seperti itu Yang mungkin Diprakteknya Itu bisa Sangat beragam Seperti itu Jadi Islam Nusantara Adalah Upaya Untuk Memujudkan Nilai-nilai Islam Itu Dalam Kehidupan Dan Realitas Sosial Itu Karena Kita Tidak Bisa Memilang Bahwa Islam Dalam Al-Quran Sudah Jelas Rahmatan Alamin Betul Tidak Mungkin Hal-hal Seperti itu Terwujud Jadi Dengan Nusantara Misi-misi Perspektif Paradigma Islam Yang toleran Yang inklusif Yang Membuka Diri Itu Dicoba Diwujudkan Dalam Realitas Sosial Tapi Tidak Juga Kritik Mbak Riri Dengan Mengangkat Islam Nusantara Itu Atau Upaya Untuk Menghadirkan Islam Nusantara Gagasan Islam Nusantara Itu Bukan Hanya Kritik Terhadap Geber Islam Dalam Internal Masyarakat Sinai Sosial Barat Terutama Terhadap Islam Yang sangat Dipengaruhi Sejarah Orientalisme Yang mengatakan Sumber Islam Utama Itu Adalah Di Middle Eastern Sana Di Far Eastern Yang kemudian Mengabekan Islam Periperal Yang lain Bahkan Islam Mungkin Di Lokalitas Lokalitas Lain Yang punya Keunikannya Sendiri Yang harus Dealing Dengan Keragaman Yang berbeda Misalkan Seperti itu Islam Di Amerika Dia harus Dealing Dengan Situasi Amerika Dan segala Macemnya Walaupun Minoritas Tapi tetap Bisa Menunjukkan Keislamannya Sendiri Misalkan Seperti itu Jadi Saya pikir Itu Yang sangat Penting Bicara Islam Nusantara Sebagai Gagasan Tentang Islam Toleran Yang Coba Diwujudkan Dalam Realitas Sosial Itu Adalah Tidak Sedang Mencoba Meng-counter Atau Meng-kritik Atau Men-challenge Cara Keberislaman Yang Seringkali Eksklusif Tidak Memberi Tempat Pada Keragaman Lebih Melihat Diri Sendiri Sebagai Standar Ideal Tapi Juga Cara Berpikir Yang Orientalistik Yang Mengabaikan Nilai-nilai Atau Keberadaan Islam Di luar Islam Yang Mainstream Yang berada Di pusatnya Yaitu Di Middle East Betul Nah Ini Menurut saya Penting Mas Karena Kadang-kadang Karena Pendapat-pendapat Yang semacam Itu Tidak Secara Langsung Juga Di Internalisasi Oleh Komunitas Umat Islam Itu sendiri Di Indonesia Contohnya Adalah Fenomena Arabisasi Gitu Ya Yang Apa Namanya Seolah-olah Bahwa Kalau Kita sudah Ke Arab Araban Itu Maka Keislaman Kita Itu Menjadi Sempurna Menjadi Kafah Gitu Ya Itu Saya kira Ada Pengaruh Juga Dari Orientalism Itu Tadi Gitu Yang Dianggap Bahwa Yang Murni Itu Yang Mengikuti Arab Gitu Ya Jadi Taruh Misalnya Cara Menggunakan Baju Ya Cara Berjilba Gitu Termasuk Juga Kadang-kadang Cara Bertutur Gitu Ya Seolah-olah Bahwa Kalau Yang Sudah Mendekati Arab Itu Lebih Tinggi Statusnya Lebih Murni Ya Dibandingkan Dengan Apa Namanya Cara-cara Kita Mempraktekan Islam Yang Itu Embracing Our Local Wisdom Gitu Nah Ini Jadi Ini Juga Menurut saya Itu Menarik Juga Gitu Ya Dan Seolah-olah Kalau Kita Tidak Arab Itu Tidak Mencontoh Ya Mencontoh Praktek Di Arab Itu Seolah-olah Keislaman Kita Menjadi Tidak Sempurna Nah Itu Menurut saya Itulah Sebenarnya Yang Juga Kita Gerakkan Di Fakultas Islam Santara Gitu Jadi Jadi Anda Bisa Menjadi Orang Islam Yang Kafah Dan Menjadi Orang Indonesia Yang Kafah Gitu Mas Itu Bukan Dua hal Yang Bertentangan Gitu Dan Untuk Menjalankan Islam Secara Baik Tidak Perlu Kemudian Kita Mengikuti Kebudayaan Dari Masyarakat Yang ada Di Timur Tengah Karena Di Timur Tengah Pun Keislaman Mereka Itu Islam Yang Tuhan Dengan Membuat Kita Kehilangan Jati Diri Gitu Ya Sebagai Orang Indonesia Sebagai Orang Nusantara Dan Sebagai Orang Islam Karena Kita Menganggap Bahwa Budaya Luar Atau Budaya Arab Atau Arab Arab Sasi Itu Sebagai Proses Islaman Kita Nah Itu Yang Harus Jadi Orang Indonesia Memang Sejak Dulu Misalnya Perempuannya Menutup Aurotnya Macem-macem Seperti Itu Jadi Tidak Perlu Harus Menggunakan Dresscode Tertentu Sebagaimana Yang Banyak Misalnya Digelorakan Oleh Kelompok-kelompok Revivalis Islam Seperti Itu Saya Kira Nah Itu Maksud Saya Adalah Ini Juga Ada Islam Nusantara Ini Juga Berusaha Menjejakkan Jati Diri Kita Sebagai Orang Islam Tetapi At the same time Juga Orang Indonesia Orang Nusantara Yang Itu Harus Menjadi Sebuah Kebanggaan Gitu Instead Of Merasa Invariate Di hadapan Apa namanya Penetrasi Dari Budaya-budaya Let's say Timur Tengah Gitu Si Mas Farid Timur Itu Penting Tapi Yang Paling Juga Penting Ditegaskan Bahwa Dengan Mengangkat Islam Nusantara Dan Membawa Kearaban Tadi Sebenarnya Kita Tidak Sedang Bersikap Rasialis Atau Rasis Tidak Sedang Menkritik Identitas Kearabannya Tapi Esensialismenya Bahwa Seakan-akan Nature Dalam Kearaban Yang Membuat Mereka Otomatis Menjadi Lebih Unggul Dibanding Yang Lain Dibanding Kita Yang Hidup Sebagai Nusantara Yang Kita Tidak Bisa Memilih Sejarahnya Memang Kita Berada Di Sana Menjadi Islam Kemudian Islamnya Islam Nusantara Seperti Itu Jadi Standarisasi Secara Universal Dan Tunggal Islam Arab Sebagai Patokan Sebagai Rujukan Itu Yang Sedang Kita Kritik Betul Betul Sekali Nilai 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 Ke Indonesiaan Nilai 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 Lain Yang Juga Sangat Mendukung Kemanusiaan Tadi Jadi Universalisasi Membuat Standar Tunggal Yang Hanya Merujuk Pada Islam Tertentu Itu Yang Sedang Ditolak Yang Sedang Dichallenge Oleh Gagasan Seperti Nusantara Sekali Sekali Lagi Meskipun Kita Membawa Arab Itu Bukan Dalam Konteks Arab Hatred Kebencian Tadat Arab Tapi Lebih Kepada Cara Berpikir Menganggap Bahwa Ada Nature Dalam Kearaban Yang Membuat Mereka Lebih Unggul Daripada Yang Lain Tanpa Berusaha Unggul Sendiri Betul Betul Mas Betul Yang Saya Sampaikan Bukan Berarti Terus Kemudian Kita Anti Arab Terus Terang Bukan Itu Yang Kita Maksud Maksudnya Adalah Bahwa Apa Islam Nusantara Itu Ingin Apa Yang Saya Sebut Tadi Itu Bahwa Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Dari Yang Lain Karena Pada Dasarnya Itu Equal Maksudnya Gitu Mas Equal Islam Di Indonesia Islam Di Malaysia Di Arab Di mana Itu Pada Dasarnya Equal Jadi Tidak Ada Yang Lebih Murni Ataupun Yang Lebih Less Murni Atau Yang Sinkretik Seperti Itu Yang Ingin Saya Tekankan Itu Bisa Menggunakan Kritik Sama Terhadap Kritik Kolonialisme Barat Yang Menganggap Barat Sebagai Segalanya Sebagai Standar Peradaban Misalnya Itu Dan Berusaha Untuk Menyuniversalisasi Standar Peradaban Itu Ke Semua Masyarakat Dunia Misalkan Seperti itu Saya Pikir Islam Juga Terjadi Seperti itu Ada Semacam Dalam Tanda kutip Kolonialisme Keagaman Yang Prakteknya Atau Paradigmanya Adalah Menunggalkan Standar Keislaman Arab Sebagai Standar Universal Yang Satu-satunya Menjadi Dirujukan Dan Meng-ignore Mengakui Islam-Islam Yang Lain Sebagai Islam Yang Juga Bisa Dalam Tanda kutip Bisa Sempurna Bisa Kafah Bisa Menjadi Islam Itu Sendiri Tanda kutip Tanda kutip Tanda kutip Tanda kutip Sentrik Seperti itu Jadi itu Dalam Konteks Membangun Islam Nusantara Ini Jadi Kita Tidak Sedang Mengkampanyekan Nanti Terhadap Identitas Tertentu Tapi Lebih Cara Berpikir Kolonialistis Seperti Ya Setuju Mas Itu Poinnya Jadi Mungkin Yang Yang Juga Perlu Kita Sudah Bulak Balik Bicara Bahwa Apa Namanya Yang Ingin Dikampanyekan Atau Disampaikan Atau Diupayakan Oleh Islam Nusantara Adalah Islam Toleran Islam Yang Inklusif Islam Terbuka Yang Open Minded Pada segala Bentuk Perbedaan Bahkan Perbedaan Perbedaan Lokal Bahkan Mungkin Perbedaan Yang Oleh Islam Tertentu Yang Lain Itu Sebagai Sesat Kita Justru Perlu Memahami Itu Dalam Konteks Bagaimana Memujudkan Islam Itu Sendiri Dalam Kernyataan Hari-hari Jadi Itu Poin Dari Islam Nusantara Tapi Mungkin Ada Apa Namanya Kita Balik Ke Sejarah Justru Berkait Keragaman Keragaman Gender Misalnya Dalam Beberapa Teks Dalam Beberapa Study Ketika Nusantara Dalam Bentuknya Yang Nusantara Itu Atau Dalam Bentuknya Dimana Islam Belum Terlalu Mainstream Nusantara Nusantara Justru Lebih Ramah Terhadap Menjadi Rumah Yang Ramah Terhadap Keragaman Keragaman Gender Itu Orang Bisa Bebas Berekspresi Bahkan Kalau kita Melihat Misalkan Catatan Serat Sentini Dari Ronggo Wasito Itu Kita Melihat Betapa Orang Bisa Sangat Merasa Nyaman Secure Untuk Mengekspresikan Seksualitasnya Untuk Mengekspresikan Perilaku Seksualnya Bahkan Seperti itu Gitu ya Tanpa Akan Mendapat Punishment Atau Mendapat Kriminalisasi Seperti itu Tapi Ketika Islam Datang Mulai Ada Kontrol Islam Memoralitasnya Sendiri Terkait Dengan Ekspresi Gender Dengan Identity Gender Dengan Perilaku Seksual Seperti Itu Jadi Bagaimana Kemudian Gagasan Islam Nusantara Itu Biling Sama Konteks Sejarah Seperti Ini Apakah Gagasan Islam Nusantara Itu Semacam Keinginan Untuk Mengembalikan Nusantara Yang Ramah Tadi Tapi Problemnya Adalah Justru Nusantara Menjadi Tidak Terlalu Ramah Justru Karena Kehadiran Islam Seperti Itu Jadi Kira-kira Mungkin Ada Gak Konteks Semacam Apa Ingin Mengembalikan Nusantara Kebentuknya Yang Ramah Itu Dengan Menghadirkan Islam Yang Lebih Nusantara Daripada Islam Yang Islam Misalkan Seperti Itu Jadi Ini Yang Menang Islam Yang Cukup Yang Sangat Penantang Yang Hingga Sekarang Bagi kami Di Pegiat Islam Nusantara Itu Memang Masih Early Stage Untuk Membisarakan Ini Karena Memang Sejak Awal Lebih Banyak Memang Kemudian Perkembangan Islam Nusantara Itu Apa Namanya Bisa Dikatakan Itu Membendung Ya Energi Energi Besarnya Lebih Banyak Ingin Membendung Apa Namanya Islam Transnasional Bisa Dikakatan Begitu Yang Intolerant Eksklusif Seperti Itu Tetapi Kita Sudah Memulai Memunculkan Terutama Di tingkat Akademik Fakultas Unusia Memunculkan Islam Nusantara Yang Beyond Java Centric Karena Selama ini Juga ada kritik Bahwa Islam Nusantara Itu Punyanya Orang Jawa Java Centric Padahal Sebenarnya Kalau Kita melihat Historical Nya Kan Tidak Seperti Itu Makanya Kami Mulai Menggali Mutiara Yang Selama Ini Terpendam Bagaimana Praktek Keislaman Itu Dipraktekan Di Papua Di Padang Di Aceh Termasuk Kalau kita Ngomongin Soal Gender Plurality Itu Di Bugis Islam Bugis Dan Itu Sedang Dikembangkan Mas Saya Kira Spiritnya Adalah Bahwa Kita Ingin Nilai-nilai Nusantara Yang Selama Ini Sebenarnya Itu Memiliki Makna Yang Dalam Dan Juga Mendorong Adanya Kehidupan Yang Lebih Yang Lebih Inklusif Itu Menjadi Tujuan Dari Kenapa Kita Perlu Menggali Banyak Hal Terkait Dengan Warisan Keislaman Kenusantaraan Yang Selama Ini Kita Cukup Agak Abai Termasuk Di Isu Perempuan Isu Seksualitas Juga Jadi Kalau Sebelum Menjawab Kayak Mas Fari Tadi Kita Juga Berupaya Untuk Menggali Bagaimana Peran Perempuan Di dalam Proses Islamisasi Di Indonesia Yang Selama Ini Itu Juga Agak Terabaikan Jadi Seolah-olah Proses Islam Di Indonesia Tidak Ada Islamisasi Di Indonesia Itu Seolah Tidak Ada Peran Perempuannya Nah Padahal Sebenarnya Kalau Kita Melacak Ini Ada Teman Yang Ahli Manuskrip Di Fakultas Islam Santara Yang Banyak Menggali Dan Itu Luar Biasa Sebenarnya Mas Warid Sejak Bahkan Sebelum Penjajahan Belanda Sendiri Sudah Ada Tokoh-tokoh Perempuan Muslim Yang Memiliki Kiprah Entah Itu Sebagai Murshida Murshid Torikoh Misalnya Entah Itu Sebagai Pendidik Entah Itu Sebagai Guru Spiritual Itu Sudah Banyak Terjadi Saya Kira Peter Carey Kalau Mungkin Teman-teman Mau Membaca Bukunya Peter Carey Yang Tipis Itu Perempuan Perempuan Perkasa Itu Akan Tergambar Sekali Bahwa Sebenarnya Jauh Sebelum Kartini Itu Perempuan Perempuan Nusantara Itu Sudah Berperan Sangat Aktif Di Berbagai Level Kehidupan Bahkan Catatan Antropologis Aceh Dari Antropologis Eropa Di Aceh Itu Dia Sangat Kagum Ketika Datang Ke Aceh Pada Awal Abad Ke 13 Kalau Nggak Salah Dimana Pasar-pasar Itu Dikuasai Oleh Perempuan Dan Dia Sangat Surprised Banyak Sultana Perempuan Di Aceh Seperti Itu Nah Itu Yang Kadang-kadang Kita Tidak Ini Mas Tidak Tidak Informasi Semacam Itu Tidak Kita Dapatkan Dari Misalnya Sejarah Di Kurukulum Pendidikan Kita Nah Kita Sebenarnya Ingin Revive Itu Bahwa Kita Punya Apa ya Modal Sosial Modal Intelektual Yang Cukup Untuk Apa Namanya Mengembangkan Tradisi Intelektual Dan Juga Tradisi Spiritualitas Yang Itu Khas Nusantara Seperti Itu Saya Kira Termasuk Isu Soal Keragaman Gender Kalau Kita Melihat Misalnya Bagaimana Terkesimanya Apa Namanya Orang-orang Eropa Pada Tanggal Orang Belanda Dan Juga Orang Eropa Yang Datang Ke Bugis Tahun 1500an Melihat Praktek Expresi Gender Yang Begitu Sangat Fluid Dengan Adanya Para Bisu Itu Dimana Para Bisu Itu Memiliki Feminine Dan Maskulin Kualitis Itu Bercampur Fluid Dan Kemudian Mereka Justru Dianggap Kelompok Yang Memiliki Sakti Kalau Misalnya Bahasa Jawanya Dianggap Kelompok Yang Punya Posisi Spiritualitas Yang Tinggi Dan Pada Waktu Itu Mereka Dekat Dengan Kerajaan Dan Mereka Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Seperti Itu Memang Kemudian Seiring Dengan Kalau Saya Melihat Awalnya Itu Adalah Karena Penetrasi Dari Kolonialisme Terutama Pada High Kolonial Periode Kolonial Tertinggi Itu Yang Menyebabkan Kemudian Penerimaan Terhadap Keragaman Gender Itu Mulai Apa ya Mas Mulai Kaku Mulai Berubah Dan Itu Juga Dipengaruhi Oleh Sistem Atau Ideologi Heteronorm Aktiviti Yang Memang Juga Di Endorse Atau Dibawa Oleh Kolonial Ini Seperti Itu Nah Ditambah Lagi Juga Dengan Ketika Islam Yang Tadinya Banyak Berkembang Di Wilayah Pantai Kalau Di Wilayah Pantai Itu Islamnya Islam Cukup Terbuka Mas Kosmopolit Kemudian Islam Mulai Merasuk Wilayah Wilayah Kerajaan Di Tengah Yang Kemudian Mulai Lebih Bisa Dikatakan Mulai Lebih Kurang Ramah Terhadap Keragaman Gender Termasuk Terhadap Perempuan Juga Jadi Memang Ada Faktor Faktor Yang Menurut Saya Kemudian Menyebabkan Penerimaan Keragaman Gender Yang Tadinya Begitu Terbuka Kemudian Secara Pelan-pelan Itu Mulai Ada Pengetatan Pengetatan Mulai Ada Pandangan Yang Kurang Ramah Termasuk Termasuk Itu juga Kemudian Menimpa Ini ya Menimpa Komunitas Bisu Yang Ada Di Bugis Nah Apalagi Terus Kemudian Juga Dengan Gerakan Homofobik Yang Muncul Pada Akhir-akhir Ini Itu Semakin Membuat Isu Seksualitas Menjadi Terkungkung Sedemikian Rupa Nah Ini Saya kira Penting Di dalam Paradigma Islam Nusantara Itu Isu Ini Harus Terus Digali Hasanahnya Dan Itu Harus Juga Berbasis Kepada Kekayaan Ataupun Juga Praktek Praktek Terkait Dengan Gender Plurality Yang Sebenarnya Di Masyarakat Nusantara Sendiri Itu Sangat Open Tidak Hanya Dipugis Saya kira Ya Mas Di Kebudayaan Misalnya Kayak Reok Ponorogo Itu Yang Mungkin Juga Ada Tarian Tarian Atau Kelompok Kelompok Seni Yang Banyak Dipraktekan Nusantara Itu Bisa Sangat Terbuka Saya kira Itu Dan Itu Saya kira Mungkin Harusnya Menjadi Salah Satu Isu Yang Kedepan Saya kira Itu Penting Sekali Untuk Di Ini Untuk Dipush Ini Disini Ada Saya Lihat Ada Banyak Mahasiswa Dari Unusia Ada Beberapa Mahasiswa Yang Bergabung Disini Nah Saya kira Itu Juga Menjadi Challenge Buat Teman-teman Juga Yang Dari Unusia Untuk Mengulik Tradisi Gender Plurality Yang Selama Ini Sebenarnya Cukup Terbuka Di Masyarakat Nusantara Kita Mungkin Saya akan Selanjutnya Sebelum Ini Tapi Setelah Ini Mungkin Saya akan Nanya Tentang Seberapa Intense Atau Seberapa Mainstream Pembicaraan Tentang Gender Tentang Keadilan Gender Tentang Keragaman Gender Tentang Toleransi Terhadap Minoritas Seksual Itu Di Address Disediakan Ruangnya Oleh Dalam Bagasan Islam Nusantara Ini Tapi Sebelum Itu Saya Pengen Nanya Pertama Dari Penjelasan Mbak Diri Tadi Yang paling Penting Adalah Bahwa Nusantara Juga Tidak Tunggal Ada Juga Nusantara Yang Ekstrim Yang Kemudian Membuat Pergolakan Pergolakan Seperti itu Nusantara Untuk Memurnikan Nusantara Dari Pengaruh Pengaruh Yang Seperti itu Yang 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 Perlu Menegaskan Dalam Cara Berpikir Kita Bahwa Ketika Kita Menyebut Nusantara Nusantara Tidak Tunggal Betul Betul Sekali Gagasan Hormonis Seperti itu Tapi Yang Yang Ingin Diambil Oleh Isang Nusantara Ketika Mengambil Gagasan Nusantara Itu Adalah Nusantara Yang Toleran Tadi Nusantara Yang Kosmok Seperti Juga Islam Toleran Jadi Berusaha Menggabungkan Mengcombine Antara Keramahan Nusantara Antara Toleran Nusantara Dengan Kasih Sayang Atau Rahmatan Ala Islam Misalkan Seperti itu Sehingga Proses Untuk Men-transform Masyarakat Nusantara Yang Lebih Sivik Yang Lebih Toleran Yang Lebih Inklusif Yang Lebih Rumah Pada Keragaman Itu Bisa Terwujud Lebih 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 Cepat Lebih Sistematis Apalagi Sekarang Dominin Dan Mayoritas Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Apa Namanya Juga Hal Yang Perlu Di Garis bawah Tentang Keragaman Dalam Nusantara Itu Sendiri Tapi Yang Ingin Kita Ambil Adalah Nusantara Yang Nilai-nilainya Itu Soal 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 Friendliness Terhadap Yang Lain Bagaimana Kita Digambarkan Sebagai Masyarakat Yang Bagaimana Para Visitor Itu Datang Dan Akhirnya Tidak Mau pulang Ada Yang Mau Tetap Disini Berdagang Ada Juga Yang Mau Tetap Disini Menjajah Lama Lagi Menjajah Secara Ekonomi Menjajah Secara Agama Ekonomi Agama Semuanya Pokoknya Dan Warisan Penjajahannya Sampai Sekarang Tidak Ilang Itu Yang Lebih Berbahaya Kalau Menurut saya Dan Tadi Poin Yang Sampaikan Mbak Diri Soal Pergeseran Keramahan Nusantara Toleransi Nusantara Nusantara Itu Justru Ketika Para Pendatang Ini Hadir Terutama Para Yang Memang Punya Nilai-Nilai Kolonialisme Sendiri Termasuk Membawa Nilai Eropa Sebagai Tunggal Yang Diterapkan Dimana-mana Terkait Hormophobia Dan Seterusnya Dan Saya Pikir Mengambil Poin Yang Sangat Penting Dari Mbak Ariri Tentang Islam Masyarakat Islam Yang Ada Di Nusantara Waktu Itu Saat Mulai Hadir Dan Mengenalkan Nilai-Nilai Keeropaan Yang Homophobia Tadi Yang Dualistic Gender Itu Justru Meniru Jadi Sangat Mungkin Sikap Keberislaman Kita Yang Mulai Rumah Ramah 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 Terakhir Bukan Dari Dalam Islam Sendiri Tapi Meniru Atau Kalaupun Tidak Meniru Lebih Banyak Dipengaruhi Oleh Proses Yang Terjadi Karena Kolonialisme Itu Meskipun Kita Harus Menggali Itu Bagaimana Akhirnya Kita Yang Selama Ramah Bahkan Nusantara Bukan Sebagai Rumah Yang Sangat Ramah Pada Peragaman Bukan Cuma Peragaman Gender Peragaman Identitas Gender Tapi Pada Perilaku Seksualnya Sendiri Yang Sangat Terbuka Itu Justru Menjadi Sangat Mengontrol Menjadi Sangat Mendisiplinkan Perilaku Seperti itu Setelah Persentuhan Cara Berpikir Dan Baranigma Kolonialis Itu Tapi Itu Yang Saya Pikir Masih Asubut Masih Hipotesis Yang Lebih Dalam Tapi Yang Lebih penting Lagi Bahwa Penelusuran Sejarah Ini Penting Untuk Mencari Bagaimana Perjalanan Akhirnya Menjadi Proses Panjang Dengan Sejarah Yang Membentuk Kita Seperti Itu Dan Saya Pikir Dengan Fakultas Islam Nusantara Penting Sekali Untuk Terus Didorong Memproduksi Pengetahuan Seperti Ini Sehingga Kita Punya Pengetahuan Metodologis Maupun Secara Praktis Untuk Tunjukkan Islam Gagasan Islam Nusantara Itu Palit Secara Akademik Akurat Secara Akademik Didukung Oleh Data Dan Seterusnya Didukung Oleh Kajian Bukan Cuma Gitu Ya Seperti Islam Nusantara Nah Tentu Ini Juga Apa Namanya Perlu Ada Apa Ya Yang Mas Farid Tadi Bilang Bahwa Secara Akademik Juga Harus Kuat Gitu Ya Dan Itu Juga Menggambarkan Praktik Yang Ada Gitu Ya Dan Juga Mungkin Secara Khusus Keislamanya Pun Juga Harus Ini Harus Dalam Juga Gitu Seperti Itu Jadi Lagi-lagi Ini Adalah Menurut Saya Di Fakultas Islam Nusantara Ini Sebenarnya Adalah Kita Sendiri Itu Ingin Apa Ya Hampir Di Semua Mata Kuliah Ataupun Para Dosen Yang Kita Sering Berdiskusi Itu Sebenarnya Ingin Menggali Ya Menggali Tradisi Ya Tentunya Tradisi Yang Baik Ya Bukan Tradisi Yang Tidak Baik Baik Tradisi Intelektualitas Tradisi Spiritualitas Ataupun Tradisi Ya Keragaman Yang Itu Memang Sebenarnya Adalah Modal Bagi Kita Ya Baik Sebagai Bangsa Atau Sebagai Umat Islam Untuk Menghadapi Tantangan Zaman Yang Demikian Luar Biasa Mas Karena Jangan Sampai Kita Justru Pada Akhirnya Teraliniasi Dari Akar Kesejarahan Kita Sendiri Sebagai Contoh Saya Secara Pribadi Itu Memiliki Concern Untuk Menggali Tradisi Feminisme Yang Ada Di Nusantara Karena Selama ini Seolah Tradisi Feminisme Dari Eropa Dari Barat Seolah Kita Di Nusantara Tidak punya Agensi Dan Tidak punya Modal Untuk Mengembangkan Tarulah Gagasan Tentang Kestaraan Gender Itu Sendiri Gitu Padahal Saya Yakin Ada Banyak Bukti Sebenarnya Yang Sudah Ditulis Oleh Para Peneliti Bagaimana Perempuan Perempuan Nusantara Itu Justru Sejak Lama Itu Apa Namanya Relasi Gender Perspektif Tentang Keadilan Gender Itu Sudah Muncul Sejak Lama Seperti Itu Jadi Kita Tidak Perlu Mengambil Contoh Bukan Saya Anti Terhadap Feminisme Barat Bukan Tetapi Bahwa Kita Punya Akar Yang Cukup Kuat Untuk Mengembangkan Gerakan Misalnya Kestaraan Gender Atau Gerakan Feminisme Antara itu Feminisme Umum Atau Feminisme Islam Yang Itu Sebenarnya Juga Sudah Di Kembangkan Oleh Para Perempuan Perempuan Hebat Yang Ada Di Nusantara Kita Sejak Dulu Kalau Saya Secara Pribadi Sebenarnya Punya Konsen Di Situ Mas Farid Saat Ini Untuk Menurutkan Pertanyaan Saya Yang Lain Tentang Patriarkisme Dan Metronormativisme Dalam Islam Apa Namanya Keduanya Sebenarnya Sebenarnya Kalau Dilihat Secara Simple Saja Keduanya Memang Sudah Menjadi Paradigma Yang Seakan Akan Mekat Pada Islam Islam Apapun Pasti Patriarkal Dan Heteronormativ Yang Tidak Sepenuhnya Bisa Terbuka Pada Feminis Yang Memberi Kebetulan Utuh Pada Perempuan Misalkan Kayak Gitu Juga Terkait Dengan Heteronormativisme Pasti Akan Mengambil Jarak Dengan Warga Dengan Individu Dengan Identitas Gender Dan Tidak Normatif Dianggap Oleh Ketika Bicara Islam Juga Kita Harus Berpikir Mengambil Jarak Dengan Mereka Tidak Normatif Dari Segi Gender Dan Dari Segi Seksualitas Seperti Itu Artinya Kita Susah Sekali Melepaskan Diri Ketika Kita Menjadikan Islam Sebagai Apa Sebagai Mean Untuk Melepaskan Diri Dari Keberagamaan Atau Dari Keislaman Yang Tidak Heteronormatif Artinya Mungkin Masih Jadi Pemikiran Yang Sangat Minoritas Yang Sangat Kecil Ketika Ada Gagasan Tentang Islam Yang Mencoba Peran Perempuan Dalam Sejarah Islam Yang Mulai Terbuka Dengan Ragam Gender Yang Berbeda Dengan Ragam Orientasi Seksual Yang Berbeda Seperti Itu Tapi Pada Dasarnya Pada Basic Nyatakanlah Sejarah Doktrinnya Kita Itu Susah Diri Dari Dua Nilai Menstrim Dari Dua Paradigma Diatisme Dan Sebagai Pegasan Islam Yang Ingin Terbuka Pada Segala Keragaman Termasuk Keragaman Gender Ini Bagaimana Islam Nusantara Itu Apa Namanya Semacam Mengupayakan Diri Untuk Lepas Dari Paradigma Patriarisme Dalam Beragama Paradigma Heteronormatisme Dalam Beragama Semampu Apa Misalnya Islam Nusantara Membangun Idiot Oke Tentu Tentu Saja Apa Mas Sebagai Sebuah Proses Bangunan Islam Nusantara Ini Masih Membutuhkan Masih Membutuhkan Banyak Studi Yang Itu Apa Namanya Diharapkan Memang Juga Cukup Kontekstual Dengan Perkembangan Atau Bisa Menjadi Semacam Alternatif Solusi Terhadap Misalnya Isu-isu Yang Selama Ini Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Yang Gak Bisa Diutak Atik Seperti Itu Saya Kira Kalau Soal Patriarisme Mas Saya Kira Tradisi Nusantara Itu Nusantara Islam Itu Saya Kira Sudah Sudah Apa Ya Tusam Eksten Kalau Saya Mengatakan Cukup Berhasil Cukup Berhasil Menawarkan Model Keberislaman Yang Itu Tidak Patyahis Dan Melalui Beragam Beragam Misalnya Upaya Reinterpretasi Salah Satu Contohnya Yang Banyak Dilakukan Oleh Para Pegiat Islam Nusantara Saya Kira Ini Menjadi Sesuatu Yang Menarik Dan Kalau Mau Dilihat Mungkin Ini Bukan Kebanggaan Atau Apa Bahwa Para Pegiat Misalnya Gerakan Feminis Islam Di Indonesia Itu Kebanyakan Dari Boleh Dikatakan Para Pengusung Islam Nusantara Boleh Dikatakan Seperti itu Karena Memang Diberikan Apa Baik dari Segi Paradigma Ataupun Juga Dari Segi Kesempatan Untuk Dan juga Keahlian Khususnya Untuk Mengulik Tradisi Bahasanya Sekarang Mengulik Soalnya Untuk Melihat Tradisi Tradisi Keislaman Yang Patriarchis Saya Kira Sudah Banyak Dilakukan Oleh Teman Teman Tetapi Memang Terkait Dengan Heteronormativitas Ini Saya Kira Memang Ini Masih Cukup Berat Mas Farid Meskipun Saya Yakin Pelan Pelan Itu Akan Mulai Terbuka Untuk Dibicarakan Dan Saya Kira Sekarang Ini Sudah Mulai Di Komunitas Komunitas Terbatas Sudah Mulai Terbuka Dibicarakan Saya Sendiri Sejak Di Komnas Perempuan Berusaha Menggandeng Kelompok Kelompok Agama Tidak Hanya Yang Dari Ormas NU Tetapi Kelompok Kelompok Agama Untuk Mencoba Bertemu Dengan Komunitas Komunitas Dari Teman Teman Minoritas Seksual Mencoba Mendengarkan Pengalaman Mereka Apa Yang Mereka Rasakan Soal Diskriminasi Dan juga Kekerasan Yang mereka Alami Itu kan Bagian Dari Menurut saya Agama Tidak Boleh Diam Islam Islam Tidak Boleh Diam Melihat Ada Orang Yang Mengalami Diskriminasi Yang Luar Biasa Bahkan Kekerasan Bahkan Sampai Kepada Pembunuhan Hanya Karena Apa Namanya Perbedaan Seksual Perbedaan Orientasi Seksual Yang Mereka Yakini Gitu Seperti Itu Menurut Saya Apa Meskipun Isu Ini Memang Perlu Dibicarakan Secara Lebih Apa Ya Mas Hati-hati Karena Kalau Enggak Itu Kadang-kadang Menimbulkan Backlash Ini Pengalaman Menimbulkan Backlash Buat Perjuangan Sebenarnya Gitu Ya Tetapi Saya Melihat Ada Sudah Mulai Ada Misalnya Upaya-upaya Untuk Membicarakan Mendiskusikan Ya Isu Keragaman Seksual Ini Di Pegiat-pegiat Islam Nusantara Tentu saja Memang Saya yakin Ini tidak mudah Gitu Apalagi Di tengah Sebenarnya Yang sangat Apa Yang sangat Kita khawatirkan Kan Di tengah Apa ya Mas Pemah Orang Ketika Melihat Agama Itu Black And White Gitu Ya Agama Itu Ini Benar Ini Salah Ini Halal Ini Haram Ya Cara Beragama Yang Instant Semacam Itu Yang Tidak Bersanat Secara Baik Hanya Membaca Satu Ayat Dua Ayat Dari Sheikh Yang Tidak Jelas Di Bah Google Gitu Ya Kan Seolah-olah Kemudian Mengklaim Dirinya Sebagai Expert Di Dalam Isu Islam Misalnya Gitu Nah Ini Fenomena Ini Yang Menurut Saya Justru Challenge Gitu Ya Bagaimana Orang Saat Ini Belajar Agama Itu Tidak Memiliki Riwayat Sanat Yang Baik Dan Kemudian Menganggap Agama Itu Sebagai Hanya Dari Kacamata Ini Benar Ini Salah Gitu Hilang Aspek Diskursifnya Itu Yang Menurut Saya Harus Kita Waspadai Menurut Saya Ya Nanti Apalagi Dengan Isu Keragaman Gender Ini Udah Pas Ini Membutuhkan Telah Yang Cukup Komprehensif Gitu Gitu Gak Bisa Hanya Ngomongin Ini Halal Ini Haram Ini Sesat Dan Sebagainya Kan Gak Bisa Seperti Itu Tetapi Intinya Adalah Bahwa Apa Ya Islam Nusantara Ingin Menawarkan Adanya Apa Ya Perdebatan Yang Diskursif Yang Berbasis Kepada Apa Kekayaan Baik Itu Kekayaan Intelektual Atau Kekayaan Spiritual Yang Dimiliki Oleh Atau Yang Dipraktekan Oleh Masyarakat Islam Di Nusantara Itu Sendiri Seperti Itu Mas Jadi Kalau Misalnya Kayak Transgender Gitu Kan Sebenarnya Di Masyarakat Kita Itu Kan Sangat Diterima Gitu Baru Belakangan Ini Aja Sebenarnya Ada Resistensi Terhadap Transgender Gitu Apalagi Di Islam Sendiri Kita Punya Term Khusus Terkait Dengan Transgender Misalnya Funsa Gitu Ya Dan Di Tradisi Kita Itu Sebenarnya Transgender Itu Sangat Sangat Diterima Gitu Tetapi Belakangan Sejak Sejak Ini Ya Saya Kira Mungkin Gak Tau Mas Farid Yang Studi Ini Jauh Lebih Paham Apa Sebenarnya Yang Menyebabkan Belakangan Ini Orang Justru Istilahnya Semakin Homofobik Dan Kemudian Apa Namanya Anti Terhadap Keragaman Seksual Saya Kira Studinya Siapa Itu Davies Sharon Davies Dan Robert Hefner Itu Menarik Untuk Di Telak Lebih Lanjut Saya Pikir Sebagai Gagasan Bukan Sebagai Institusi Islam Lusantara Itu Memang Buka Untuk Siapa Aja Ikut Memikirkan Gitu Ya Yang Di Luar Institusi Islam Yang Tidak Punya Asosial NU Sekalipun Bisa Terlibat Dalam Pembangunan Kislaman Yang Ramah Terhadap Jendera Ini Menarik Itu Soalnya Teman-teman Dari Komunitas Kristen Dan Katolik Sudah Banyak Berdialog Dengan Kita Soal Bagaimana Mereka Mengembangkan Menyumbangkan Ide Terkait Dengan Gagasan Islam Nusantara Ini Jadi Memang Itu Kita Harapkan Bangunan Islam Nusantara Ini Juga Bisa Se-inklusif Mungkin Tidak Hanya Eksklusif Di Kalangan Islam Jawa Tapi Juga Harus Beyond Java Termasuk Juga Kalau Kita Bicara Soal Lintas Iman Paradigma Lintas Iman Ini Juga Sangat Menarik Untuk Terus Dikembangkan Kita Memang Yang pertama Memang Perlu Sikap Jujur Tadi Memang Kita Mesti Melalui Proses Sebetulnya Dari Metronormativisme Waktu Saya Di Ohio University Waktu Gerakan Islam Liberal Masih Sangat Kuat Tahun 2000 Sampai Pertama 2000 Itu Saya Menulis Paper Untuk Mata kuliah Tentang Politik Homoseksualitas Di Amerika Saya Mengangkat Tema Tentang Politik Homoseksualitas Dalam Islam Bagaimana Homophobia Dalam Islam Itu Punya Sejarahnya Walaupun Saya Tidak Meneliti Sejarah Sejarah Saya Bertanya Sama Dua Tokoh Islam Liberal Yang Tokohnya Gitu Ya Mereka Tentang Homoseksual Terhadap Orientasi Seksual Homoseksual Seperti Itu Ada Dua Jawaban Di Tahun Itu Yang Mengunjung Tokoh Islam Liberal Waktu Itu Yang Menyatakan Bahwa Itu Belum Menjadi Isu Gitu Ya Sangat Liberal Untuk Banyak Aspek Gitu Ya Tapi Ketika Ada Pertanyaan Tentang Orientasi Seksual Tentang Homoseksualitas Mereka Masih Menahan Diri Untuk Melakukan Itu Yang Lain Bicara Tentang Saya Masih Perlu Mengkaji Melihat Bagaimana Islam Liberti Melihat Rentasi Seksual Jadi Memang Yang pertama Sikap Tadi Bahwa kita Memang Belum Banyak Membuka Membuka Diri Sehingga Bisa Mendorong Kita Untuk Berusaha Lebih Banyak Lagi Lebih Intens Lagi Sampai Gagasan Tentang Islam Santara Itu Benar-benar Equal Untuk Atau Minimal Compatible Untuk Usaha-usaha Membangun Toleransi Terhadap Keragaman Gender Keragaman Seksualitas Seperti itu Tapi yang paling penting Tadi juga Bahwa Sebagai Gagasan Yang terbuka Saya pikir Kita bisa turut Memikirkannya Siapa aja Bukan hanya Berasosiasi Dengan NU Ikut Memikirkan Bagaimana Islam yang Ramah Islam yang Toleran Terhadap Peragaman Gender Dan Seksualitas Apalagi Tadi Mbak Riri Juga Menyebut Tentang Model Islam Yang di Luar Nusantara Yang lebih Keras Melakukan Penghukuman Melakukan Kriminalisasi Terhadap Identitas Gender Terhadap Orientasi Seksual Yang dianggap Haram Dan Hitam Dalam Konteks Keislaman Misalkan Merujuk pada Kita tahu Tradisi Islam Di Arab Misalkan Kaya gitu Betapa Kerasnya Terhadap Memberikan Penghukuman Terhadap Homoseksualitas Misalkan Seperti itu Jadi Di Indonesia Kita belum Pernah mendengar Walaupun Penghukuman Ada Tapi Hampir Tidak Pernah Saya Tidak Tau Yang Melibatkan Islam Ada Sejarah Yang Menunjukkan Pembunuhan Apalagi Secara Sistematis Terhadap Mereka Yang Beridentitas Seksual Dan gender Minoritas Ini Jadi Saya pikir Itu juga Nilai Yang ingin Dibangun Direkonstruksi Dengan Mengambil Gagasan Islam Santara Ini Halo Mbak Riri Ada gangguan Sinyal Ya Mbak Riri Sepertinya Ada gangguan Sinyal Dan Waktunya Sudah Extra time Cukup Lama 15 menit Mungkin Kita akan Percepat Kalau Mbak Riri Tidak Bisa Kembali Lagi Oh Sorry Accept Oh iya Mbak Riri Masuk Lagi Halo Mbak Riri Ya Sambil Menunggu Mbak Riri Halo Mas Warit Jadi Apa Namanya Yang saya Bilang Tadi Bahwa Karena Islam Nusantara Bukan Sekedar Institusi Yang Entitinya Itu Institusional Atau Organisasional Tapi Gagasan Yang Terbuka Saya Pikir Bagaimana Membangun Islam Nusantara Yang Lebih Toleran Yang Benar-benar Punya Jarak Yang Sangat Jauh Dengan Heteronormatifisme Ini Harus Menjadi Pemikiran Bersama Kita Yang Sudah Bekerja Banyak Di Dengan Fokus Khususus Pada Toleransi Terhadap Peragaman Gender Dan Orientasi Seksual Non-Hetero Ini Perlu Sekali Juga Apa namanya Mengintrodusir Gagasan-gagasan Itu Dan Mulai Membangun Kedekatan Dengan Teman-teman Yang Selama Menjadi Pionir Menjadi Campaigner Gagasan Islam Nusantara Ini Sehingga Gagasan Utama Tentang Toleransi Paradigma Utama Tentang Inklusivitas Yang Dikampanyekan Yang Disuarakan Yang Dijadikan Misi Oleh Islam Nusantara Ini Benar-benar Bersinergi Dengan Kebutuhan Dan Kepentingan Untuk Membangun Toleransi Khusus Dalam Kontek Keragaman Gender Dan Orientasi Seksual Non-Hetero Ini Seperti Itu Dan Kita Punya Benar-benar Punya Apa namanya Punya Kaitan Yang Sangat Kuat Ketika Membicarakan Islam Kita Punya Contoh Yang Kuat Tentang Bagaimana Keberagamaan Atau Keislaman Khusususnya Yang Benar-benar Mendukung Benar-benar Memberi Tempat Pada Bentuk-bentuk Identitas Gender Dan Orientasi Seksual Yang Berbeda-beda Itu Bukan Sekedar Bukan Sekedar Dari Aspek Mengakui Keberadaan Mereka Tapi Yang Paling Penting Adalah Memberikan Perlindungan Pada Hak-hak Mereka Ketika Terjadi Opresi Kita Tahu Islam Santara Punya Sistemnya Sendiri Untuk Menangani Itu Menyediakan Ruang Bagi Mereka Yang Teropresi Karena Identitas Gender Dan Orientasi Seksualnya Yang Tidak Normatif Misalkan Seperti itu Yang Tidak Mainstream Seperti itu Jadi Itu Yang Perlu Kita Usahakan Bagaimana Kita Bisa Bersama-sama Melakukan Upaya Membangun Berbagai Aspek Dari Segi Metodologis Dari Segi Landasan Berfikir Dari Segi Membangun Framework Dari Segi Menguatkan Ideologi Tentang Pluralisme Tadi Tentang Keragaman Tadi Tentang Diversity Sehingga Itu Bisa Menjadi Fondasi Bagi Upaya Membangun Sikap Yang Lebih Toleran Dan Inklusif Terkait Subjek Khusus Keragaman Gender Dan Seksual Ini Mbak Rini Masih punya Sepertinya Masih ada Masalah Gak apa-apa Karena Waktunya Sudah Cukup Mepet Malah Sudah Lebih Mungkin Sudah Siap-siap Berbuka Tapi Jika Mbak Rini Tidak Bisa Balik Lagi Ada Beberapa Poin Yang Sebenarnya Bisa Menjadi Bahan Diskusi Publik Ketika Kita Membicarakan Tentang Islam Nusantara Dalam Kaitannya Dengan Keragaman Gender Dan Keragaman Seksualitas Dengan Orientasi Seksualitas Non Hetero Misalkan Seperti Itu Ketika Membicarakan Islam Nusantara Dalam Kaitan Dengan LGBT Dan Seperti itu Di antaranya Adalah Bagaimana Memainstreamkan Itu Memainstreamkan Subjek Pembicaraan Tentang Keragaman Gender Tentang Keragaman Seksualitas Dalam Diskurs Tentang Islam Nusantara Ini Kita Punya Universitas Islam Nusantara Sebagai Lembaga Pendidikannya Bagaimana Kita Bisa Mulai Apalagi Mbak Riri Tadi Bilang Yang Paling Penting Dari Islam Nusantara Ini Adalah Membangun Tradisi Keberislaman Yang Diskursif Yang Dibangun Melalui Proses Akademik Yang Intens Melalui Penelusuran Intelektualisme Baik Dari Sejarah Dari Spiritualitas Dari Doktrin Dari Praktek Yang Ada Di Lapangan Yang Itu Butuh Energi Akademik Yang Sangat Kuat Untuk Membangun Atau Menguatkan Tadi Fondasi Berfikir Metodologi Dan Juga Memperkaya Pengetahuannya Jadi Klaim Nusantara Sebagai Rumah Yang Rama Klaim Nusantara Sebagai Tempat Yang Sangat Terbuka Bagi Perbedaan Itu Punya Rujukan Bukan Sekedar Empirik Tapi Rujukan Informasinya Berdasarkan Kajian-kajian Yang Intensif Tadi Dan Itu Artinya Kita Tidak Hanya Bisa Membebankan Kerja Akademik Ini Pada Mereka Yang Secara Institusional Berasosiasi Dengan Islam Nusantara Ini Harus Menjadi Agenda Bersama Agenda Siapa Aja Yang Punya Perspektif Punya Cara Berpikir Punya Sikap Politik Bahwa Toleransi Terhadap Peragaman Khususnya Toleransi Terhadap Peragaman Gender Dan Seksualitas Itu Harus Menjadi Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Kita Di Indonesia Yang Dalam Konteks Yang Lebih Besar Masyarakat Nusantara Ini Seperti Itu Juga Ada Ada Apa Pertanyaan Tentang Yang Hal yang Lebih Praktis Lagi Seperti Apa Namanya Ketika kita Ingin Melakukan Kerjasama Artinya Di Islam Nusantara Yang Institusional Itu Sudah Ada Sumber Daya Khusus Kira-kira Seberapa Banyak Sumber Daya Yang Ada Di Islam Nusantara Institusional Tadi Untuk Membuka Ruang Diskus Membuka Ruang Pembicaraan Diskusi Dialog Akademik Untuk Mengkontekstualisasi Gagasan Islam Nusantara Dengan Kebutuhan Untuk Membangun Sikap Toleran Terkait Dengan Keragaman Gender Dan Seksualitas Yang Berbeda-beda Ini Yang Beragam Itu Jadi Kita Bisa Tahu Harus Mulai Dari Mana Upaya Bersama Ini Upaya Kolaboratif Ini Untuk Menjadikan Gagasan Islam Nusantara Di level Gagasan Di level Ide Itu Bisa Semakin Terbentuk Lebih Bulat Lebih Utuh Jadi Kita Lebih Tahu Ini Visi Paradigma Metodologi Cara Berpikir Epistemologi Yang Sedang Ditawarkan oleh Islam Nusantara Terkait Dengan Peragaman Gender Dan Orientasi Seksual Itu Banyak Sekali Agendanya Banyak Sekali Isu Yang Harus Dibangun Tapi Yang Paling Penting Bahwa Kita Berusaha Kita Kita Apa Expect Kita Berharap Bahwa Diskusi Diskusi Yang Mengaitkan Ide Tentang Islam Yang Lebih Toleran Islam Yang Lebih Inklusi Islam Yang Lebih Akmodatif Terhadap Perbedaan Itu Tidak Mengambil Jarak Dari Pembicaraan Tentang Keragaman Gender Dan Orientasi Seksual Yang Berbeda Beda Ini Justru Ketika Ada Pembicaraan Tentang Itu Pintu Terbuka Ada Kesempatan Kesempatan Itu Harus Menjadi Apa Menjadi Di Ruang Dimana Ide Ide Dimana Usaha Usaha Yang Lain Untuk Menegaskan Bahwa Yang Sedang Dibawa Yang Sedang Ditawarkan Atau Yang Sedang Disuarakan Dikampanyekan Oleh Gagasan Islam Yang Toleran Ini Dalam Islam Berkemajuan Islam Masotiyah Sifit Islam Islam Khadori Dan Seterusnya Itu Adalah Tidak Meninggalkan Pembicaraan Tentang Teragaman Gender Dan Seksualitas Ini Seperti itu Sehingga Kita bisa Tahu Apa Namanya Opportunity Itu Tidak Sekedar Menjadi Harapan Yang Cuma Logical Game Tapi Harapan Yang Memang Menjadi Bagian Dari Misi Islam Yang Toleran Itu Dalam Bentuknya Islam Nusantara Islam Berkemajuan Islam Khadori Islam Dan Seterusnya Seperti itu Jadi Memang Banyak Agendanya Tapi Kita Berharap Bahwa Pembicaraan Pembicaraan Publik Untuk Mengaitkan Gagasan Tentang Keislaman Yang Toleran Dengan Subjek Keragaman Gender Dan Seksualitas Ini Makin Tumbuh Karena Pada Siapa Lagi Kita Berharap Terwujudnya Atau Teraplikasinya Keberagamaan Keberislaman Yang Toleran Terhadap Keragaman Gender Ini Jika Tidak Pada Mereka Yang Mengusung Atau Mendeklare Sebagai Islam Yang Toleran Islam Yang Inklusif Islam Yang Wasotiyah Islam Yang Akomodatif Terhadap Yang Terbuka Terhadap Peragaman Tadi Karena Kita Tidak Bisa Berharap Pada Islam Yang Eksklusif Islam Yang Sudah Jelas Menganggap Keislaman Tertentu Sebagai Yang Paling Benar Dan Di luar Itu Adalah Haram Atau Bahkan Sesat Jadi Harapan Kita Pada Keberislaman Yang Sedang Ditawarkan Oleh Islam Sankara Islam Berkemajuan Yang Meniklare Diri Sebagai Islam Yang Inklusif Tadi Dan Juga Yang Paling Terus Dipikirkan Bahwa Apa Namanya Mengubah Cara Berpikir Bahwa Islam Dalam Dirinya Itu Sudah Menjadi Toleran Sudah Menjadi Rahmat Bagi Semuanya Kita Harus Berpikir Bahwa Ada Kebutuhan Atau Kewajiban Atau Persaratan Untuk Membuat Klaim Itu Terwujud Bahwa Islam Adalah Islam Rahmat Alil Alamin Islam Adalah Mendukung Apa Semua Yang Termarjinal Misalkan Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Diusahakan Itu Tidak Terjadi Secara Inherent Dalam Keislaman Kita Dengan Menjadi Islam Kita Otomatis Menjadi Rahmat Alamin Tidak Tapi Ada Sesuatu Yang Harus Di Upayakan Ada Sesuatu Yang Harus Di Usahakan Sehingga Ada Sesuatu Yang Harus Dipraktekan Sehingga Klaim Bahwa Islam Adalah Rahmat Alamin Islam Itu Memberi Ruang Pada Mereka Yang Ter-opress Mereka Yang Termarjinal Yang Itu Benar-benar Kelihatan Dalam Realitas Sosial Itu Artinya Apa Sekali Lagi Bahwa Paradigma Atau Cara Berpikir Yang Mengklaim Rahmat Alamin Inherent Dengan Islam Itu Harus Diteransformasi Dengan Cara Berpikir Bahwa Islam Rahmat Alamin Adalah Sesuatu Yang Harus Diusahakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Praktek Kehidupan Sosial Dan Seterusnya Seperti itu Sehingga Terwujud Atau Muncul Wujudnya Itu Dalam Realitas Sosial Yang Gak Hanya Diatas Doktrin Diatas Kertas Mungkin Mungkin Terima Terima Kasih Mbak Diri Yang Sudah Menemani Kita Membicarakan Hal yang Sangat Penting Ini Semoga Apa Namanya Menjadi Bagian Penting Dari Puasa Tahun Ini Minimal Menjadi Ibadah Pengetahuan Mohon Maaf Kalau Dalam Proses Diskusi Ini Banyak Kekurangan Semoga Lain Kali Lebih Lancar Prosesnya Nanti Saya Coba Komunikasi Dengan Mbak Riri Tapi Sekalian Saya Menyampaikan Pamit Dari Mbak Riri Karena Tidak Bisa Masuk Lagi Saya Pikir Karena Persoalan Teknis Internet Sekali Lagi Apa Yang Kita Bicarakan Itu Adalah Semacam Trigger Semacam Upaya Untuk Men-encourage Pembicaraan Yang Lebih Luas Yang Lebih Intensif Tentang Kontektualisasi Gagasan Islam Tersentara Dengan Kebutuhan Untuk Membangun Sikap Cara Berpikir Sikap Politik Terkait Dengan Toleransi Terhadap Keragaman Gender Dan Seksualitas Sehingga Bagasan Islam Nusantara Menjadi Bagian Penting Dari Proses Memujudkan Realitas Sosial Di Nusantara Di Indonesia Yang Memang Benar-benar Toleran Friendly Inklusif Terhadap Ragam Identitas Gender Dan Orientasi Seksual Sekali Lagi Selamat Menanti Puasa Buat Yang Berpuasa Kalau Tagline Islam Nusantara Hormati Juga Yang Tidak Puasa Katanya Sekali Lagi Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sampai Ketemu Lagi Di Acara Live On Instagram Bersama Let's Talk Di Edisi Selanjutnya Jika Anda Punya Ide Yang Lain Terkait Dengan Diskusi Isu Gender Khusususnya Isu Seksualitas Dan Feminisme Yang Ingin Dibahas Bisa Sampaikan Kita Bisa Melalui Akun Instagram Let's Talk Atau Melalui Email Let's Talk Sexualities At gmail.com Terus Juga Yang Perlu Saya Informasikan Besok Pada Hari Minggu Tanggal 24 April Jam 9 Let's Talk Bekerja sama dengan Kalina Mitra Dan Adepokan Gaya Yogyakarta Akan Mengadakan Dialog Publik Atau Diskusi Publik Tentang RU Tentang Undang-Undang Tindak-Undang Tindak-Undang Kekerasan Seksual Yang Berpisahkan Beberapa Hari Lalu Kita Akan Fokus Melihat Jejak-jejak Feminisme Dalam Undang-Undang Tindak-Undang Kekerasan Seksual Ini Bagaimana Feminisme Menjadi Bagian Penting Yang Perlu Selalu Ditegaskan Dari Proses Legislasi Atau Pembuatan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Ini Besok Jam Sembilan Informasinya Ada Di Akun Facebook Let's Talk Juga Akun Instagram Let's Talk Jadi Semoga Saya Bisa Melihat Anda Semua Di Forum Itu Sekali lagi Terima kasih Salam Sehat Selalu Terima Kasih Mbak Riri Sampai Ketemu Di Kesempatan Yang Lain Selamat Sore Menjelang Malam Menjelang Berbuka Puasa Sampai Ketemu